Intro Saya berada di puncak bukit kecil di pinggir pantai Papuma Dan Anda tahu kalau melihat seperti ini kan ini cuacanya terang sekali, panas sekali Tapi demi keindahan, kita menanjak bukit dan menikmati pemandangan yang luar biasa di atas bukit ini Bahwa keindahan itu membutuhkan perjuangan Kalau kita di dasar bukit, pantainya juga menarik, cukup bagus Tapi ketika kita naik di atas bukit, wah pemandangannya lebih luar biasa Karena itu inspirasinya sederhana Tambahkanlah pada kemampuan yang sudah ada pada diri Anda Itu sudah indah, itu sudah menarik, itu sudah cukup Tapi kalau Anda tambahkan perjuangan, tambahkan semangat, antusias, Anda gigih Maka bukan hanya indah, perfect, bukan hanya baik, sempurna Bukan hanya hasil kerjanya bagus, tapi lebih dinikmati Tambahkanlah pada kemampuan yang sudah ada pada diri Anda Itu sudah indah, itu sudah menarik, itu sudah cukup Tapi kalau Anda tambahkan perjuangan Tambahkan semangat, antusias, Anda gigih Maka bukan hanya indah, perfect, bukan hanya baik, sempurna Bukan hanya hasil kerjanya bagus, tapi lebih dinikmati Hidup ini, keberhasilan ini, income, kebahagiaan, hasil selalu berbanding dengan usaha Anda melihat orang lain berhasil, terkenal, sukses, kaya, bahagia Ingat saja, hasil selalu berbanding dengan usaha Tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada pencapaian tanpa usaha Karena itu Anda perlu menambahkan pada minat bakat yang sudah ada itu Usaha, perjuangan, kegigian, miliki semangat, antusias Di atas bukit pasti lebih indah Nah, Anda punya semangat Kalau saya lebih sukses lagi, pasti saya lebih bahagia Saya lebih makmur Kalau saya bisa mencapai puncak kejayaan Yang satu lagi, yang satu lagi, yang satu lagi Kita sudah merasa indah nih Naik dikit lagi, lebih indah lagi Di atasannya pasti indah nih Tapi panasnya men Kalau punya semangat sampai juga Sama juga hidup ini Anda kobarkan saja terus semangat itu Untuk mencapai lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi Maka tanpa sadar Ketika Anda punya semangat Pencapaian Anda melebih orang yang tidak punya semangat Prestasi Anda, kebahagiaan Anda, pencapaian Anda melebih rata-rata Walaupun sebenarnya otak Anda sama Kemampuannya sama Tapi Anda punya kelebihan Yaitu semangat dan antusias Saya mengajarkan untuk setiap kita Mencapai pencapaian yang maksimal Nah pencapaian yang maksimal Yang juga tentu didasari Atas kemampuan yang dimiliki Saya percaya ada takdir atau nasib Tapi Agamon mengajarkan bahwa Nasib dan takdir bisa berubah Kalau orang itu sendiri Mau berjuang mengubahnya Dan tentu dengan beribadah Dan minta restu kepada Tuhan Supaya Tuhan memberkati Nah tapi pihak si pribadi pun harus Mempelajari siapa dirinya Minat bakat talentanya Lalu menetapkan target atau tujuan Saran yang praktis untuk menetapkan target atau tujuan Adalah memberi atau mencari Tokoh pembanding Jadi mau sukses kayak siapa Mau berhasil seperti siapa Itu untuk kita tuh tahu Oh kayak dia Saya mau kayak Pak D jadi dokter Saya mau kayak Pak Man jadi pengusaha Nah untuk lebih tahu langkah-langkah selanjutnya Maka hidup maksimal ini lebih terarah Setelah ada tokoh pembandingnya Pelajari biografinya Supaya targetnya realistis Langkah-langkahnya realistis Oh ternyata Pak D itu dulu bisa buka usaha Dimodali orang Oh dimodali orang karena ternyata dia jujur Oh berarti langkahnya saya mau dikerja benar Jujur cari mitra misalnya Oh ternyata itu yang kaya itu Berat ditipu lima kali oh ternyata Makin banyak ditipu makin pandai Setelah pandai akhirnya berhasil Tapi sebelum berhasil ada gagalnya Nah itu tangga suksesnya menjadi realistis Ketika kita punya tokoh pembanding Tapi setiap kita pasti bisa mencapai pencapaian Yang lebih baik lagi Kita ketika diberikan target yang realistis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya